Terima kasih Mirsa masih bersama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV Pemirsa, Pengadilan Agama Kudus kembali membuka pendaftaran dispensasi nikah karena tingginya permohonan dan merasa tak tega dengan keadaan pemohon yang rata-rata hamil duluan dan di bawah umur Meski pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Kudus telah ditutup sejak 23 Maret akibat wabah COVID-19 dan diganti melalui aplikasi e-code, akan tetapi akibat tingginya perkara dispensasi nikah yang diakibatkan hamil di luar nikah membuat Pengadilan Agama Kudus membuka kembali pendaftaran khusus dispensasi nikah Ketua Pengadilan Agama Kudus Ali Mufit mengatakan, sejak Januari hingga saat ini jumlah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus mencapai 75 perkara dan didominasi hamil di luar nikah dengan usia di bawah usia pernikahan Sedangkan sejak awal April hingga saat ini, perkara dispensasi nikah yang diajukan telah mencapai 15 perkara Banyaknya pengajuan dispensasi nikah membuat pihaknya membuka kembali pendaftaran dispensasi nikah karena merasa tak tega dengan keadaan yang dialami oleh pemohon Pertama, waktu yang ditentukan kemudian kecuali perkara daftar lewat ikot dan perkara dispensasi kawin Karena pernah kita tutup-tutup pendaftaran itu, pendaftar dispensasi kawin itu banyak Sudah hamil, kita enggak tiga juga Sehingga untuk dispensasi kawin kita prioritaskan Tapi untuk perkara-perkara selain itu, cerita lah, ceri gugat, waris, wibah, wasiat, yang selainnya lah itu melalui ikot daftarnya Sementara untuk sidang perceraian, hanya dilakukan pada perkara yang telah diterima sebelum penutupan pendaftaran Sukron Hamdhani, Simpang Lima TV, melaporkan